Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Nama saya Ani Sentur Malita dari 12i PS1 Pada kesempatan kali ini, cerita sejarah yang akan saya sampaikan berasal dari roman histori berjudul Arokdides yang ditulis oleh Pramudia Anantatur Arokdides sendiri adalah interpretasi Pram atas rentetan peristiwa pembentukan kerjaan Singosari yaitu bagaimana Pram memanusiakan apa yang terjadi pada zaman tersebut yang pada masa kini kita kenal dengan kutukan Kris Empu Gandri Cerita dimulai dengan peristiwa penculikan Dedes oleh Tunggul Ametung Dedes sendiri adalah seorang perempuan yang merupakan anak Brahmana sementara Tunggul Ametung hanya seorang kepala daerah Tumapel yang tidak mempunyai terah khusus atau keturunan darah biru seperti Dedes Tunggul Ametung ini seorang raja yang tamak, egois, dan kasar tetapi dia memiliki inseguritas sendiri setelah ia menculik Dedes, kaum Brahmana yang selama ini merasa tersingkirkan itu mulai melakukan pergerakan ada konteks yang tidak pernah dibahas secara langsung dalam pembelajaran sejarah yang kita terima di kelas bahwasannya dalam masa Hindu-Buddha, Hindu itu mempunyai dua aliran yaitu penyembah Dewa Siwa dan Dewa Bisnu selama ini pulau Jawa selalu dikuasai oleh penyembah Siwa namun semua ini berubah sejak Raja Erlangga dari kerajaan Kahuripan itu naik tahta Raja Erlangga ini datang dari kaum petani dan ia mengangkat dirinya sendiri sebagai Wisnu nah sejak saat itu Dewa Wisnu mulai menjadi Dewa Utama yang disembah dan menyingkirkan penyembah Dewa Siwa yang lain nah konflik yang terjadi dari masa Erlangga Kahuripan hingga awal pembentukan Singosari ini menjadi salah satu intrik utama dalam novel roman histori tersebut mengapa? karena Tunggul Ametung dan kerajaannya itu berada di bawah kerajaan Kediri yang dimana kerajaan Kediri itu adalah penyembah Dewa Wisnu sementara Dedes itu berasal dari kaum Brahmana yang menyembah Dewa Siwa penculikan Dedes yang dilakukan oleh Tunggul Ametung dan menjadikannya prameswari secara sepihak di sebuah kerajaan Wisnu yang dimana Dedes sendiri itu berada Hindu asli dan beda aliran dengannya tentunya memicu konflik dan memercikan api pertama pergerakan kaum Brahmana Siwa secara lebih frontal Arok sebagai protagonis utama dalam cerita ini hanyalah seorang preman ia datang dari jalanan dan aslinya itu merampok seperti halnya Robin Hood untuk kebaikan orang lain gitu tetapi Arok ini juga seseorang yang sangat cerdas karena ia merasa memiliki banyak potensi, akhirnya ia belajar di bawah seorang guru Brahmana bernama Lohgawe Lohgawe mengajarkannya cara membaca sansekerta, kitab-kita terdahulu, dan sebagainya selain memiliki keahlian bertarung di tempat, ia juga merupakan seorang jenius dan perencana strategis atau strategic planner yang sangat hebat langkah awalnya itu infiltrasi dimana saat itu pernah terjadi konflik karena tingkah semena-mena oleh Tunggela Metung terhadap kaum Siwa di daerah itu dan akhirnya dia disarankan untuk minta saran kepada petinggi pemuka agama Siwa nah dipanggillah Lohgawe, ia menyarankan untuk menyatukan pasukannya yang merupakan pengikut Siwa yang dipimpin oleh Arok untuk masuk menjadi pasukan pasukan tambahan di arminya Tunggul Ametung untuk mencegah konflik yang semakin memuncak padahal konflik yang terjadi ini semua itu telah terencana oleh Lohgawe, Arok, dan sekumpulan Brahmana Siwa lainnya ketika Arok diangkat menjadi salah satu pemimpin pasukan di Tumapel disitulah ia bertemu dengan Dedes Dedes ini sangat terkesima dengan kecerdasan dan kecerdikan Arok Dedes sendiri yang bisa kita bilang ya sebuah korban dalam peristiwa ini itu dia sudah diculik, terus diperistrikan dengan tidak hormat dan suaminya sendiri itu adalah seorang yang sangat dungu di matanya dia langsung tertarik dengan Arok dan memunculkan kembali rasa percaya dirinya yang sempat hilang dalam hati Dedes sehingga Dedes akhirnya tuh mulai berani sedikit demi sedikit membengkang perkataan suaminya jadi si Tunggul Ametung ini ya suami Dedes sudah diserang secara halus dan ditekan oleh istrinya dan oleh seorang pendatang baru di istananya sendiri akhirnya dalam pertemuan mereka di pertirtaan Arok dan Dedes membuat satu perjanjian dan ikatan baru dengan itu tentunya ada orang yang curiga akan kegiatan mereka berdua ini ada satu pemimpin di agama Wisnu di Tumapel yang bernama Belakang Kak dia merasa was-was dengan keretangan Arok, keluh gawe dan lainnya meskipun begitu dia juga merasa Tunggul Ametung ini tuh tidak baik menjadi seorang raja atau pemimpin dan kepala daerah gitu kemudian Gandring yang merupakan seseorang yang kerja di bagian tempat besi itu sempat dimintai Arok dan masukannya untuk membuatkan senjata yang cukup banyak bagi mereka tetapi Gandring ini menolak kayak enggan untuk melakukannya ternyata Gandring ini juga memiliki keinginan kekuasaan penuh atau setidaknya pembagian harta yang dimiliki oleh daerah Tumapel ini nah iya pun Gandring ini mencari salah satu orang dari kaum kesatria yang sekiranya bila Tunggul Ametung dan keluarganya tewas dalam peperangan yang mereka buat orang ini bisa mengambil kedudukannya menggantikan Tunggul Ametung sehingga Tumapel tidak jatuh ke tangan Brahmanasiwa nah orang yang dipilih adalah Keboh Ijo singkat cerita akhirnya ada banyak peperangan yang terjadi yang merupakan ya peperangan boneka-bonekan itu yang telah dirancang sedemikian rupa oleh kaum Brahmanasiwa anak-anak dari Tunggul Ametung pun banyak yang meninggal dan intinya rentetan kejadian ini itu membuat keadaan Tunggul Ametung sangat tidak baik nah ketika ia sedang beristirahat di peraduannya disinilah cerita Chris Empu Gandri muncul tetapi yang membunuh itu bukan Ken Arok disini sebelum Tunggul Ametung beristirahat Arok dan Dedes sudah mengompori Empu Gandring dan Keboh Ijo kalau sebenarnya mereka itu sudah di tangan Arok dan Dedes karena Keboh Ijo ya hanya orang yang dungu dia tidak mengerti dengan hal tersebut melihat Tunggul Ametung tergulai lemas di peraduannya ia datang dan menghunuskan Chris Empu Gandri nah penceritaan ini agak beda dengan yang ada di Pararaton dimana Ken Arok adalah pemilik Chris tersebut tetapi ia menyerahkannya kepada Keboh Ijo dan Keboh Ijo pun memamerkan Chris ini ke orang-orang sehingga mereka mengira Chris tersebut adalah kepunyaan si Keboh Ijo tetapi yang membunuh Tunggul Ametung adalah Ken Arok dengan begitu ya akhirnya Keboh Ijo lah yang disalahkan nah mungkin kita mengira cerita sudah selesai di tahap ini Dedes akhirnya bisa bahagia karena penculiknya suaminya sendiri telah berhasil dibunuh dan Tumapel akhirnya berada di kekuasaan aliran Siwa tetapi ternyata tidak karena Dedes pun adalah pion dari aksi yang direncanakan oleh Lohgawe dan Arok jadi intinya Arok Dedes ini adalah cerita kudeta ala Jawa kudeta merangkak yang menggunakan banyak tangan untuk kemudian memukul habis dan mengambil bagian kekuasaan sepenuh-penuhnya sebuah kudeta yang licik tapi cerdik dan kurang lebih itulah cerita Arok Dedes yang ditulis oleh Pramudia Anatatur sekian yang dapat saya sampaikan kurang lebihnya mohon maaf Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh